Prakara Partai Demokrat, siapa yang menang? Kita sekarang menunggu keputusan dari pemerintah. Saya akan memberikan kesempatan untuk closing statement para narasumber di Catatan Demokrasi. Bang Ali, silakan Bang Ali dengan durasi hanya satu menit. Kita ingin mendengar pernyataan dari Anda, Bang Ali. Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TV One karena ada ruang catatan demokrasi untuk edisi perdana. Itu artinya bahwa ada ruang di mana kita mengelaborasi masalah-masalah yang menjadi perbincangan di publik. Termasuk materi yang pertama ini adalah berbincang tentang judulnya itu luar biasa, seremnya, Prahara Partai Demokrat. Tapi it's okay, saya berdoa agar catatan demokrasi ini akan berjalan kuat dan mantap. Yang kedua yang saya ingin mengatakan bahwa saya selalu hadir di setiap perbincangan ketika orang menyeret-nyeret KSP, orang menyeret-nyeret Presiden, dan orang menyeret-nyeret pemerintah. Saya akan hadir untuk bisa melakukan klarifikasi karena tentu saja saya bertanggung jawab sebagai tugas di KSP dalam rangka melakukan diseminasi informasi agar masyarakat tidak boleh tertipu dengan berbagai diksi dan narasi yang bisa menyesatkan publik dan masyarakat Indonesia. Dan sebagai benteng di Binagraha dan kantor KSP, saya akan ada di barisan terdepan untuk dan atas nama pemerintah. Ya, karena ini acara kita pertama, saya mengucapkan selamat dan ada beberapa usulan nanti saya akan usulkan. Di antaranya kalau bisa waktunya ditambah dan jumlah pesertanya ditambah. Jangan terlalu, konfliknya kelihatan terlalu terbuka. Kurang asik begitu. Yang kedua tentu, apa yang dialami oleh teman-teman Partai Demokrat, berat, apa namanya, itu adalah hari-hari kita. Artinya ini adalah konflik yang harus bisa dilalui dengan baik. Saya percaya bahwa pada akhirnya kita akan punya kedewasaan untuk itu. Tapi saran saya kepada pemerintah adalah sebaiknya mengurangi inisiatif politik dalam konflik seperti ini. sebaiknya kita mengutamakan inisiatif hukum agar dibiasakan bahwa konflik warga negara itu melalui jalur peradilan. Karena itu akan sangat lebih sehat bagi demokrasi kita dan supaya juga pemerintah jangan terlalu sering diseret dan diserang seolah-olah menjadi bagian dari konflik. Saya kira itu usul saya. Terima kasih Bang Fahri, Bang Joni. Baik, saya terima kasih soal catatan demokrasi yang pertama kali. Yang pertama, demokrasi tidak akan pernah ada di Partai Demokrat. Karena apa? Karena harus meminta persetujuan Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum AHY di dalam anggaran dasar yang mereka patahkan itu adalah tahun 2020. Oleh karena itu, Kongres luar biasa adalah mengembalikan proses demokrasi di tubuh Partai Demokrat. Oleh karena itu, Ketua Partai Demokrat, mari, KLB adalah solusi untuk kita berdemokrasi dan sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa Partai Demokrat adalah partai yang demokratis untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Hak-hak kita saja tidak bisa kita perjuangkan, apalagi hak-hak rakyat. Terima kasih. Jadi catatan demokrasi. Sahabat-sahabatku semua, Ketua Partai Demokrat di seluruh Indonesia, pertama saya ingin menyampaikan, tidak benar apa yang disampaikan Pak Jam atau teman-teman KLB, ada kekosongan hukum begitu. Itu sama saja kemudian tidak menghargai Menteri Hukum dan HAM, Pak Yasona begitu. Karena produknya itu ada, MHH 0918B 2020. Anggaran dasar inilah yang menjadi pegangan kita, menjadi pegangan seluruh Ketua Partai Demokrat, termasuk kemarin pemerintah mengatakan, inilah yang akan kami jadikan batu uji untuk mengukur KLB Sibolangit itu sah apa tidak. Dan saya mengatakan karena syarat 50% DPC tidak terpenuhi, 2 per 3 DPD tidak terpenuhi begitu. Jadi teman-teman tetap solid, tidak ada dua lisme Partai Demokrat, yang ada hanya satu lisme, yaitu Partai Demokrat yang dimimpin oleh Masa Haye. Yang kedua saya ingin meminta kepada pemerintah, sebagaimana kita belajar di fakultas hukum, hukum itu harus determinan terhadap politik. segala macam bentuk kegiatan hukum, harus tunduk, segala macam bentuk tindakan politik, harus tunduk pada hukum begitu dia. Karena hanya hukum inilah yang bisa meneduhkan, menjaga demokrasi kita ini. Jadi kami berterima kasih kepada pemerintah, yang telah menyampaikan, khususnya Pak Yasona, kami akan profesional begitu, mengenangani persoalan Partai Demokrat ini. Yang terakhir, tetap semangat, hidup SBY, hidup HY, hidup Partai Demokrat. Terima kasih banyak Bang Johnson, Bang Johnny, Bang Fahri, dan juga Bang Ali. Boleh tepuk tangannya, Bapak Uwadirin sekalian. Di meja boleh panas, catatan demokrasi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi, tapi kami mohon kepada Bapak-Bapak yang ada di sini, di luar studio ini, tetap kita bergandengan tangan. Bang Ali, boleh gunakan masker kembali, sebagai bentuk mematuhi protokol kesehatan. Saya juga akan mengundang partner saya, yang tadi sempat memencarai Pak Yusuf Kala, Maria Sega, bisa bergabung di studio. Silahkan berdiri, boleh Bang Ali, Bang Fahri, Bang Johnson, dan juga Bang Johnny, di tayangan perdana catatan demokrasi, sudah berkenan hadir malam hari ini. Selamat malam semuanya, seru sekali, panas juga tinggiatan bro. Panas sekali. Sangat panas Maria, kalau melihat ini. Saya harus menggunakan masker terlebih dahulu ini, kalau melihat bahwa menggunakan masker, kita harus mencontohkan protokol kesehatan kepada masyarakat ya. Betul. Sekali lagi, terima kasih banyak Bang Fahri, Bang Johnson. Semoga gambaran dari demokrasi bangsa ini, kita boleh sambil bergandengan, boleh tetap jaga jarak tapi. Jaga jarak. Tosnya dari jarak jauh saja Bang. Jarak yang jauh. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak semua. Kita mencatat, realitas yang seharusnya adalah partai politik sebagai representasi masyarakat dan jembatan keterwakilan warga negara pada posisi kursi kekuasaan, baik legislatif maupun eksekutif. Saya Andromeda Mercuri. Saya Maria Segevami. Terima kasih. Sampai jumpa di catatan demokrasi selanjutnya.